Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Setelah kemarin kita jalan-jalan ke pameran bonsai Kita dapat banyak inspirasi potrelief Kali ini kita akan mencoba membuatnya Pertama-tama kita siapkan dulu Adonan dari semen dan pasir perbandingan 1 banding 1 Kemudian kita siapkan besi Nah ini yang kita gunakan besi dari sisa bahan bangunan Setelah kita siapkan alasnya Kemudian adonan tadi Kita ratakan sesuai bentuk bahan bonsai Yang akan kita tanam nanti Setelah adonannya rata Sesuai bentuk yang kita inginkan Kita pasang besinya Langkah baiknya kita pakai besi yang baru Dan panjangnya sesuai dengan pot yang akan kita bikin Untuk meminimalisir keretakan nantinya Kita benamkan besi Agar nanti dia berada di tengah adonan Setelah adonan kita ratakan Kemudian kita pasang plastik Mengelilingi adonan yang telah kita buat tadi Selain sebagai penyangga Plastik tersebut juga akan menimbulkan Stektur relief di bagian sisi luar pot Dan kemudian kita lakukan seperti ini Dan pastikan semua sisinya terisi Kemudian kita rapikan lagi permukaannya Bagian yang terlalu basah Kita taburkan semen Agar mempercepat proses pengeringannya Dan kemudian kita rapikan kembali Kita tunggu sampai benar-benar kering Kemudian setelah kering Kita lepas plastik penyangganya Setelah kita lepas Dan inilah hasilnya Untuk memperjelas detail reliefnya Kita gunakan adonan semen murni Kemudian adonan kita lepas Di sisi luar pot Kita bikin bola acak Mengikuti tekstur dari hasil lipatan plastik penyangga tadi Kemudian kita beri lubang Kombinasi besar kecil Untuk menambah kesan alami relief Untuk mengeluarkan kesan gradasi warna Saat pengecatan Kita kikis dengan sendok atau palet Kita bersihkan dulu Debu atau kotoran yang menempel Sebelum pengecatan Untuk lapisan pertama Kita cat dengan warna hitam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya Kita sapu dengan warna coklat gelap Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian kita timpa lagi Dengan warna coklat yang lebih terang selamat menikmati dan inilah hasilnya selamat menikmati